Menjadi seorang santri adalah sebuah pilihan, pilihan yang telah ditetapkan dari sang maha kuasa. Aku tahu menjadi seorang santri bukanlah perkara yang mudah, tapi dari situlah kami dibentuk. Agar menjadi santri yang disiplin terhadap waktu, bertanggung jawab atas segala sesuatu, tidak meremehkan hal sepele, memupuk rasa kekeluargaan, membangun jiwa-jiwa pemimpin, menghormati yang lebih tua, memuliakan yang lebih muda, saling mengerti kondisi dan situasi, melatih kemandirian dan kerja keras, mendalami apa itu arti keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhwah islamiah, dan kebebasan. Kita sekarang sedang dibentuk, maka untuk mendapatkan hasil yang bagus, harus melewati beberapa tahap dan rintangan. Karena gelak, kita akan menjadi mutiara-mutiara indah yang berkilau, walau ditempatkan di tempat yang gelap gulita. Akan selalu menjadi sumber cahaya bagi yang membutuhkan. Tak perlu gengsi ataupun iri dengan mereka yang selalu melesat dengan kecanggihan smartphone mereka. Tak perlu iri dengan mereka yang bisa setiap saat mengunjungi tempat yang mereka inginkan. Dan tak perlu iri kepada mereka yang selalu bisa melakukan apa yang mereka mau. Karena kedisiplinan seorang santri, pasti akan memiliki buah manis di akhirnya. Pesan kami untuk para asatids, wali ustazat, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih atas semua jasa-jasamu selama ini. Semoga keringatmu menjadi berkah, kesabaranmu menjadi ladang pahala, dan rasa semangatmu menjadi tabungan yang akan engkau bawa menuju syurganya. Pesan kami untuk para santri, tetaplah semangat walau ujianmu berat. Tetaplah tersenyum walau sebenarnya hati ini tak ingin mengulung. Dan tetaplah menjadi santri yang anggun secara moral, berwibawa secara intelektual, tangguh di era global, menuju ridu ilahi. Santri itu keren. Tetaplah tersenyum walau Tetaplah tersenyum walau Tullahi wabarakatuh Tetaplah tersenyum walau Tetaplah tersenyum walau Terima kasih. Terima kasih.